Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya intinya buat rusuh lah ya, kalau dia laki-laki mungkin di ajak ribut ya, tapi kalau perempuan biasanya digodain Dan wilayahnya tidak di sini, ada di sebelah sana sahabat Yuk, kameran kita langsung datangin aja Tapi kadang kereman itu sering lewat ke sini sahabat Sering ke sini, kebetulan saya lewat sini dapat informasi Jadi sekalian aja perempannya, kita kasih pelajaran aja Nanti kameran tetap waspada ya Perempuan-perempuan yang suka buat onar, yang suka buat ribut ini Harus kita sadarkan mereka Apalagi perempuan yang sudah menggunakan cimat Atau juga perempuan yang memang mereka diisi ilmu kesaktian sama dukun Biasanya perempuan-perempuan semacam itu yang sok-sokan, yang memang suka menantang Karena merasa dirinya sakti, punya ilmu Mana? Belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Bisa mendapat info sahabat ya Jadi perempannya itu katanya ada di bawah pohon besar dia Jadi perempannya ada di bawah pohon besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahum uyerah Nisi 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 perempuan yang mana ada di bawah pohon besar itu ini jalan-jalan Oh iya ini benar infonya ini pohon besarnya Assalamualaikum permisi Anda yang tadi buat rusuh di depan pecelayam itu ya depan pecelayam itu yang sering gangguin wanita di sana jadi kabarnya anda ini katanya sempat ribut dengan orang terus tubuh anda kebal gitu sini kameramen kelihatan nggak jadi anda karena punya ilmu ini anda buat rusuh di sana terus yang suka gangguin wanita itu anda juga kan saya bukan menjadi pahlawan justru saya datang sini hanya mengingatkan anda saja jangan-jangan anda ini anak buahnya dukun ya oh iya kenapa atau pengikut dukun oh iya anda dapat jimat dari mana dari dukun dari guru kami siapa guru anda anda orang sakti hebat ya gurunya udah banyak yang datang-datang saja banyak yang datang ke dia banyak banyak termasuk anda ini iya anda dititipkan jimat apa apa itu cincin iya emang itu cincin kesaktian iya anda juga sama iya terus apa mau kamu menjadi pahlawan iya bukan menjadi pahlawan gini aja lah ya apakah kamu keluarga perempuan yang saya pegang-pegang tadi iya saya bukan keluarganya tapi saya hanya mendengar cerita saja dan saya dapat info juga anda sering nongkrong di sini kadang anda kalau datang kesana buat rusuh saya kan minta jatah jatah apa kayak gitu ya memang tugas saya disini minta jatah sama dong kalau itu orang mau aman udahlah saya minta anda berdua berhenti aja atau ilmu anda itu saya musnahkan aja iya tersimpun dia sehingga kita berdua kamu mau jadi pahlawan ini udah gak usah sosok-sokan anda ya atau mau ngetes ilmu anda mau saya tes ilmu anda sekarang boleh haa mana jimat kamu tadi ini haa mau ke siapa lagi dalam lihat anda ya Bismillah Allah Akbar Allah Akbar Saya buat kepanasan tubuh anda Allah Akbar Allah Akbar Coba lihat kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan madu ruqyah Dari padepokan al-hikmah ustaz nasihin Maka sahabat bisa langsung hubungi admin Di nomor 0813-4200-0089 Terima kasih Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panas 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 apa aja yang panas Panas Tuh Kita pakai jaket Nah karena dingin kamu bilang panas 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 Gerah Rasanya Wah 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 Anda juga mau saya buat panasan Anda juga mau saya buat panasan Ini mereka saya buat panasan ini Karena saya dari tadi ngomong baik-baik Tapi mereka justru malah meremehkan ya Ayo 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 Allahuakbar 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 mau sobatnya gak anda coba anda seberapa lama anda bertahan dalam keadaan kepanasan itu bismillahirrahmanirrahim Allah bismillah Allah coba sini lepas cincin anda berdua coba sini sekarang lepas cincin anda lepas sekarang cincinnya atau mau saya buat kaku kaki anda mau saya buat kaku tubuh anda udah tuh lihat pegang kawan kamu bisa gerak gak dia coba kawan ini kaku kayak gini ha coba kawan ini kaku kayak gini coba kawan ini kaku udah coba gerakin kalau bisa bisa kaku ini gerakin aja kalau bisa Ayo gerakin kalau bisa anda mau ngetes ilmu saya anda ya kira anda dengan modal jimat aja bisa melawan saya anda woi kaku ini mau saya buat kaku juga kamu ha sembuhin dulu kawan saya ini kalau sembuhin mbak sini jimat anda saya mau musnahkan sembuh dulu nanti saya kasih jimat benar ya iya tidak sini dulu setuju gak sahabat kalau saya musnahkan aja jimatnya setuju ya coba sini lepas dulu udah lepas dulu aja kita dibekang ada omongan ya ya bisa sini dulu jimat anda buka dulu nah itu punya kawan kamu coba cobot ini sahabat ya ini jimat kedua ini punya dukun nih eh punya preman ini kedua jimat ini dari dukun punya preman cepat sembuhin untuk kawan iya saya akan sembuhkan tapi saya mau neutralisir jimat ini dulu saya buang kodam-kodamnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sirli ala muhammadi wa ala alis sayyidina muhammad Allahumma sirli ala alis sayyidina muhammad ini perhatikan sahabat ya Allahumma sirli ala alis sayyidina muhammad Nah, ini sudah nggak ada lagi kodamnya, sahabat. Ya, ini sudah nggak ada lagi, nih. Sudah, nih. Saya kembalikan cincin Anda. Sembuhin kawan saya. Tapi janji, ya. Kalau saya sembuhin, jangan buat onar lagi. Iya. Bisa dipegang omongan Anda. Bisa, tapi sembuhin kawan saya. Ya, nanti saya cabut dulu ilmu Anda. Jadi kaku, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Itu Anda itu ngapain, Mbak Golok, malam-malam? Itu pegangan kami. Maksudnya pegangan gimana? Untuk nakut-nakutin orang, ya? Iya. Sudah, ya. Saya minta sama Anda berdua bertobat, ya. Jangan diulangi lagi. Kedatangan saya ke sini bukan mau duel, bukan mau ngajak ribut. Hanya mengingatkan saja. Kalau apa yang Anda lakukan ini adalah perbuatan yang salah. Saya minta Anda bertobat. Berhenti. Kalaupun Anda tidak mau tobat, saya tidak memaksa Anda untuk tobat. Tapi saya minta Anda berhenti. Jangan lagi memanfaatkan ilmu hitam untuk kejahatan. Ya. Kalau Anda belajar ilmu hitam, digunakan untuk kejahatan, untuk mencelakai, untuk membuat rusuh, untuk mengganggu orang, Anda akan berhadapan dengan saya lagi. Saya masih ada rasa kasihan dengan Anda berdua ini. Iya. Kalau saya mau, saya buat lumpuh kaki Anda bisa. Sudah, sudah cukup. Apa mau saya kasih pelajaran dulu Anda? Sudah, sudah cukup. Sudah, kalau gitu, saya mau cabut ilmu Anda berdua. Sini Anda, ke arah sana. Saya mau buang hodam yang ada dalam tubuh Anda. Termasuk ilmu-ilmu Anda itu, yang diisikan oleh dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda waktu itu mengisi hamadukun pakai susuk juga ya atau jangan-jangan Anda juga selain diberi jimat Anda diisi kodam juga kan soalnya tadi saya ketika mengeluarkan ilmu Anda saya merasakan ada energi panas dalam tubuh Anda itu artinya ada hal negatif dalam tubuh Anda sudah ya sekarang bertobat jangan diulangi lagi buat-buat kejahatan seperti itu ini hanya saya ingatkan saja kepada Anda kalau Anda mengulangi lagi saya akan buat lumpuh kaki Anda ya ini bukan ancaman tapi ini hanya pelajaran buat Anda saja kalau mau uang bekerja cari uang yang halal ya Alhamdulillah sahabat yuk kita lanjut lagi kesana katanya masih ada satu orang lagi bisa dikatakan dia ini adalah masih pengikut dukun juga sahabat tapi kedua preman ini Alhamdulillah sudah saya cabut ilmunya intinya niat saya mendatangi preman itu bukan mengajak ribut atau so hebat atau gimana sahabat ya hanya meredam saja agar mereka tidak lagi membuat keonaran ataupun kerusuhan ya itu saja ayo kemarin kita lanjut perjalanan aja ya apa perlu nanti kita ajak ngobrol lagi ini kedua preman ini kita telusuri lagi dukunnya apa perlu kita telusuri dukunnya oke sahabat sebelum saya tetap lagi malam hari ini nanti saya mau telusuri lagi dimana dia mengisi ilmu ya insyaallah mudah-mudahan saja dukunnya bisa ditemukan dan juga untuk para sahabat-sahabat pesan saya selalu perbanyak sholawat perbanyak istighfar perbagi ibadah kita insyaallah hidup kita selalu berikan keberakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pesan saya juga untuk para sahabat hati-hati di Facebook banyak penipuan yang mengatasnamakan Ustaz Nasihin intinya kalau ada orang minta transferan mengatasnamakan Ustaz Nasihin kalau nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin jangan ditransfer karena itu sudah pasti penipuan intinya ketika sahabat mau transfer uang lihat dulu kalau nomor nomor rekeningnya namanya bukan Muhammad Nasihin jangan ditransfer itu sudah pasti penipuan jadi bagi sahabat-sahabat yang mau pesan madu ruqiyah minyak kasturi tasbih maupun sorban insyaallah sahabat bisa merasakan khasiatnya sahabat silakan pesan langsung ke admin nomornya sudah tercantum di YouTube saya sekian dari saya wabilahi taufiwal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqiyah dari padepokan al-hikmah Ustaz Nasihin maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08 13 42 00 00 89 terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih